Nusaibah binti Qa'am radiyallahu anha Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan Bahkan kematiannya mengundangkan ribuan malaikat untuk menyambutnya Hari itu Nusaibah sedang berada di kapur Sedangkan suaminya, yaitu Said, sedang beristirahat di bilik tempat tidur Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh Nusaibah menyerga, itu pasti tentara musuh Memang, beberapa hari itu ketegangan memuncak di kawasan gunung Uhud Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik Suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dikejutkannya Suamiku tersayang, Nusaibah berkata Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud Mungkin orang-orang kafir telah menyerah Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersengtak Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu Malah istrinya Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri Dia menyedorkan sebilah pedang kepada Said Suamiku, bawalah pedang ini Jangan pulang sebelum menang, kata Nusaibah Said memandang wajah istrinya Setelah mendengar perkataannya itu Tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang Dengan segat dinaikinya kuda itu Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk Di satu sudut yang lain Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said Di rumah, Nusaibah duduk dengan gerisah Kedua anaknya, yaitu Amar Yang baru bersua 15 tahun dan saat yang 2 tahun lebih muda Memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gogok Wahai ibu, salam dari Rasulullah Berkata si penunggang kuda Suami ibu, Said baru sahaja gugur di medan perang Beliau syahid Nusaibah tertunduk sebentar Innalillahi, bumam Nusaibah Suamiku telah menang perang Terima kasih ya Allah Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat Nusaibah memanggil Amar Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan Wahai Amar, kau lihat ibu menangis Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi Untuk diberikan bagi para pejuang Nabi Maukah engkau melihat ibu bahagia Amar menganggup, hatinya berkepan debah Ambilah kuda di kandang dan bawalah tombak Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus Kata Nusaibah Mata Amar bersinar-sinar Lalu ia berkata Terima kasih wahai ibu Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi Aku ragu Seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku Untuk membela agama Allah Putra Nusaibah yang berbadan kurus gitu pun Terus menderatkan kudanya Mengikuti jejak sang ayah Tidak terlihat ketakutan sedikitpun Dalam wajahnya Di hadapan Rasulullah Ia memperkenalkan diri Ya Rasulullah Aku Amar bin Sain Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah kubur Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu Lalu berkata Engkau adalah pemuda Islam yang sejati Wahai Amar Allah memberkatimu Hari itu pertempuran berlalu cepat Pertempuran darah berlangsung hingga petang Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam Berangkat dari perkemahan di Medan Tumpur Mereka menuju ke rumah Nusaibah Setibanya di sana Wanita yang tabah itu sedang termangun-mangun menenggu berita Ada kabar apakah gerangan Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya Apakah anakku gugur Utusan itu menenduk sedih Betul Innalillahi Nusaibah bergumam kecil Ia menangis Kau berduka Ya Umu Amar Tanya si penunggang kuda itu Nusaibah menggeleng kecil Tidak Aku gembira Hanya aku sedih Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak Jawab Nusaibah Mendengar itu Saat yang sedang berada tetap di samping ibunya Lalu berkata Wahai ibu Jangan remehkan aku Jika engkau izinkan Aku akan tunjukkan bahwa Saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani Nusaibah terberanjat Ia memandang putranya Kau tidak takut nak? Tanya Nusaibah Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng Yakin Sebuah senyum terhias di wajahnya Ketika Nusaibah dengan besar hati melambahkan tangannya Saat hilang bersama utusan tentara itu Terima kasih